Memangnya PBW tidak bisa menyelesaikan masalah ini Membahas masalah keraparan di Boleskina Yang membahasnya orang kenyang Narasumbernya kenyang, panikannya kenang Intro Sub indo by broth3rmax maka dia dalam perlindungan Allah jadi kalau kita mau dilindungi Allah satu hari ini mesti memahkan sholat subuh berjamaah sampai hari kiamat siapa yang sholat subuh berjamaah sama seperti orang yang tiangulai sepanjang malam tapi jangan gara-gara subuh berjamaah tidak bangun lagi malam malamnya tetap garawit, witir, ladarun, tahajud, subuh berjamaah masyarakat subuh berjamaah summa fa'adaih selesai sholat subuh berjamaah dia tidak keluar masjid saya belum pernah tahu siap yang bergantian mik yang begitu cepat biasanya tunggu agak-gakak 15 menit malam sholat subuh berjamaah dan mik yang mengganti itu suaranya lebih seluruh summa fa'adaih setelah sholat dia tidak keluar masjid hatta dan lu'ah syaks sampai terbit matahari setelah itu sholat subuh berjamaah nanti insyaallah kita akan sholat subuh berjamaah sholat subuh berjamaah kalau pakai up kalau pakai up isyarat syirik kalau pakai up isyarat salam subuh berjamaah ketiga terbit matahari insyaallah maka dia mendapatkan pahalan kanan lalu dapat pahalan seperti hajj tapi yang sudah selorbo jangan ditarik sudah-sudahan Allah bukakan pintu kita bisa berhaj tema kita sungguh ini selamanya bersama Palestina mengapa Palestina itu begitu penting bagi kawan Islam Surat Al-Isra' Isra' perjalanan Surah Miraj disekut dengan Bani Israel Bani anak-anak Israel nama lain dari Nabi Ya'kob maka orang yang tidak peduli kepada Palestina berarti tidak peduli kepada ayat Quran orang yang tidak peduli kepada ayat Quran untuk satu ayat saya ayat-ayat Quran yang lain percaya tapi kalau ayat tentang Majlid Al-Qa'at tentang Palestina saya tidak percaya kafir murat na'umillah apa tu'minu Nabi Ma'adil kita biwatak fuhu Nabi Ma'adil apakah kamu percaya kepada sebagian ayat dan sebagian ayat yang kamu ingkali tidak bisa kita mesti meyakini Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas jadi termasuklah ayat ini apa bangunan yang pertama di atas muka bumi ini ya Rasulullah kahbah dalamnya inna awwala bayti udi'ani nasi lalladi di bakkatan mubarakat bangunan yang pertama dibangun di atas muka bumi ini adalah bangunan yang ada di kota Pakkah namanya Makkah nama lainnya Umul Qura itulah dia kahbah kemudian setelah itu bangunan apa ya Rasulullah Al-Baytul Maqdus Al-Baytul Maqdus Al-Baytul Maqdus Palestina Kampai keumah berapa jara antara kuahnya Arba'u nasa Nabi-nabi sebagai besar hijrahnya ke Palestina tadi namanya kita sebut Allahumma salli ala salli ala wa'ala 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 Allahumma salli ala wa'ala 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 hijrah dari Babel ke Palestina Babel itu Babylonia bukan Bangka Pelitung saya nanti hari Jumat ke Bangka Pelitung sekali Nabi Musa Membelah Laut Merah Itu dari mana ke mana? Dari Mesir ke Palestine Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa Nabi Isa memang Lahir besar Di Palestine Bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'awasnya Dari Makkah Ke Palestine Dari Palestine Baru ke Sidratul Monta Jadi orang yang Mengingkali Palestine Hubungan saya dengan Palestine, saya Indonesia Palestine negara Urus diri Palestine Ini orang tidak beragama Islam Saya bukan Islam Saya bukan musjid Maksud saya tidak ada urusan dengan Palestina Untuk mengerti masalah Palestina tidak perlu menjadi seorang Muslim Cukup menjadi manusia Karena ini masalah kemanusiaan Kemarin siang saya dapat video Dua orang pergi ke pantai Menangkap anjing laut Yang lehernya terikat oleh jerat Mereka tangkap, mereka putih, mereka bersihkan Di perahu Mereka mengambil penyu Yang tumbuh karang di kulitnya Mereka lehernya Mereka lehernya Mereka pergi ke laut Melihat tumpahkan minyak Mengambil pingwin Yang tenggelam dalam minyak Yang bocor di tenang laut Dimatikan, disampu, disampu, dipursihkan Begitu maka yang mereka menyelamatkan anjing laut Menyelamatkan pingwin Menyelamatkan hewan Tapi manusia Mana kepeduliannya Kepedulian palsu Kepedulian bohong Karena memang betul ini kepedulian Terhadap manusia Kenapa ada perbedaan Terhadap masalah Palestina Jadi kita sungguh ini disadarkan Sudah beberapa hari ini Kita membahas Nahan laku tertakut Nahan laku tertakut Nahan laku tertakut Kuasa, kuasa, kuasa Puncak dari kuasa itu apa? Puncak dari kuasa adalah Merasakan lapar orang lain Saudara kita sekarang di Palestina Lebih dari kelapar Kita lapar sampai azad maghrib Berpumandang lapar kita hilang Kelaparan berapa pun jadi Apa disini nih? Buka puasa Merasakan perasaan orang lain Kita disuruh merasakan perasaan lapar Selama 13 jam Tapi lapar kita ada batasnya Dan limitnya Kita lapar Setelah itu lapar kita berubah Satu hari di hari yang sama Berubah Dari kelaparan Begitu azad maghrib Berubah menjadi Bekenyata Tapi seluruh lagi Kita di Palestina Beberapa hari yang lalu Kita dapat video Begitu mereka Dapat lemparan Tepung gantung Lalu kemudian Tumpah di tanah Mereka cium Tanah yang tumpah Tepung gantung Sampai hindunya mereka Mereka belah daun kaktus Yang tumbuh di gurun pasir itu Tahu sendiri kaktus itu Pahit Tapi kena lapar Mereka punya kaktus itu Kita sedang merasakan Perasaan orang lain Memangnya PBW Tidak bisa menyelesaikan Masalah ini Membahas masalah Kelaparan di Palestina Yang membahasnya Orang kenyang Narasumbernya kenyang Panikannya kenyang Seminar tentang kelaparan Tidak bisa diselesaikan Orang kenyang Yang bisa Mengatasi Menyelamatkan Itu hanya Orang yang Lapar Jadi subuh ini Puncat daripada iman Bukan kakajudnya Widirnya Tarawinnya Berapa kali Agak Al-Quran Puncak dari iman adalah Bagaimana Atau penduri Kepada saudara Layuh minuh Kamu tidak beriman Hatta yuhib Bari adih Sampai kau sayang Kepada saudara Mayuhib Bari napsi Sama seperti sayang Kepada sendiri Kepada sendiri Malam ya tak Diambil muslimin Siapa yang tidak Penduri kepada saudaranya Kepada istilah Fakai isa minuh Dia tidak diakili Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini yang berada Di depan saya ini Umat Nabi Muhammad Atau umat Nabi Ibrahim Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semua ini Menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kata Musa ayat Seandainya Nabi Musa itu Masih hidup sekarang Mawasa'i Bila ayat Nabi ini Dia pasti akan ikut Aku Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jaga kita yang sudah dipilih Allah Dan jadi umat Asil zaman Hidup di tahun 2024 Maka kita bertanggung jawab Kenapa saya tidak Larir pada zaman Sallahu bin al-Ayyubi Seandainya kita hidup di zaman Sallahu bin al-Ayyubi Kan ringan Koba kita Balaupun kita Dalam keadaan Tidak terjajah Memang ini sudah Tutatapan Allah Allah takdirkan Kita hidup di zaman Palestina terjajah Dan kita akan Dibita tanggung jawab Di hadapan Allah Sallahu bin al-Ayyubi Sudah kau Membawa istri dan anak Kutubizir Sudah Sudah kau Menolong Saudaraku di Palestina Kalau tidak Mampu Menolong Dengan kekuasaan Mengirimkan Pala daftara Mengirimkan Roket Mengirimkan Senjata Mengirimkan Tidak sanggup Maka paling tidak Kirimkanlah Apa yang bisa Kita berikan Mengirimkan Seperah Buat perah Untuk dibelikan Gandum Makanan mereka Bisa mereka Ikut berhari raya Dengan kita Nanti InsyaAllah Amin Ya Allah Alhamdulillah Maka saya diberitahu Subuh ini Ustaz Siapkan apa yang bisa Ustaz Nanti lelam Nanti Hasilnya Kita akan Kirimkan 100% Ke sana Lalu Saya pun Membawa Kodorapai Bisa saya lelah Dari ujung Rapun Sampai Ke ujung Kaki Tapi jangan sampai Saya pulang Mula Pakai celana Ini di atas Kepala saya ini Ada Mana jatuh Mula film Bini Bini Lelah 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 Ini sebetulnya bukan jualan Jangan nanti kasih tau Apa acaranya tadi Tidak ada seseorang lagi jualan Lelako sebetulnya Niatnya adalah Niatnya sorakoh Tapi sorakohnya berhagia Itu sebagai kenang-kenangan Saya ingin Pada akhirnya hidup kita ini adalah Sepotong kenangan yang indah Mudah-mudahan ada kenang-kenangan Di antara kita Untuk menjadi bekal Ketika nanti kita sudah tidak ada Anak-anak kita melihat ini apa Ini film Oh ternyata kakek nenek kita dulu Peduli kepada Palestina Makin semangat mereka Ini apa Pernikah yang sarung Oh ternyata kakek kita dulu pernah juga sholat Ini apa Ini cincin Cincin ini ada kasihannya Ada Kalau dipakai Duduk di rumah makan juga Bayang Tapi duduk aja Jangan makan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton